Yo what's up guys welcome back so di video sebelumnya kita udah belajar gimana caranya bikin rute ya di Laravel nah sekarang kita akan belajar gimana caranya bikin controller so apa sih sebenarnya controller itu controller itu adalah tempat dimana kita menulis logika aplikasi yang terpisah dari rute nah ini sangat membantu sekali untuk kita mengelola logika aplikasi dengan lebih terstruktur kodenya lebih terorganisir jadi gampang di maintain nya untuk bikin controller di Laravel caranya sangat sederhana sekali kita bisa langsung aja ke folder app terus folder HTTP terus di sini kita bisa bikin langsung file controller nya atau kita juga bisa manfaatin common line Oke kita bisa masuk ke directory my app terus ketik PHP artisan make controller kayak gini misalkan nama kontrolernya my first controller Oke tinggal enter Oke nah teman-teman bisa lihat di sini di text editornya ada controller bernama ada controller bernama my first controller key sekarang kita akan bikin metode sederhana yang akan mengembalikan teks ketika dipanggil Oke misalkan sini kita buat function public function kita namakan index nah terus kita mau return halo dari my first controller my first controller key save nah selanjutnya metode index ini akan kita panggil melalui rute misalkan kita buka file web.php nah disini kita bisa bikin rute untuk memanggil metode index tadi caranya rute get oke my first controller key terus nah tambahkan square kita proses kayak gini terus jangan lupa titik koma dan kita masukkan di dalam sini my first controller kayak gini terus class set-class dan setelah itu kita masukkan metode nya tadi kan namanya indeks ya jadi kita masukkan indeks kayak gini nah ini perlu kita import dulu agar bisa pakai controller di rute sini oke jadi kita harus import dulu disini so use app oke http oke controller my first controller controller oke 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 jangan lupa di save next kita bisa akses metode indeks ini di browser dengan memasukkan url nya so localhost 8000 tadi my first controller ya rute nya center oke bisa kita lihat disini halo dari my first controller kita berhasil memanggil metode indeks yang ada di my first controller sini sebenarnya Laravel juga menyediakan cara untuk membuat controller yang mengelola resource ya kayak CRUD create update and delete jadi kita nggak perlu lagi bikin manual metode indeks kayak gini kita bisa langsung aja kasih perintah di command line nya ketika kita bikin controller nya saya contohkan misalkan kita mau bikin controller baru namanya produk controller oke so php artisan make controller oke produk controller strip strip research enter oke berhasil nah kalau kita lihat disini ada ya berhasil dibuat controller bernama produk controller dan kalau kita buka disini sudah dibuatkan method untuk resourcenya kayak index create store show edit update and destroy kayak gini oke jadi kita nggak perlu lagi bikin manual tinggal ngisi langsung di masing-masing metode nya oke kurang lebih seperti itu caranya bikin controller di Laravel terimakasih sudah menonton semoga ini bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya oke 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 oke